Allahumma salli ala muhammad wa la ala muhammad wa ta'ala Ma'asyir al-muslimin rahimahkumullah dimanapun berada Pertama-tama kita manjatkan puji dan syukur kita Tahmid kita kepada Allah SWT Karena Allah jualah yang menjadi asbab pertama dan utama Sehingga kita semuanya bisa berjumpa di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat Pada pertemuan kita malam ini kita akan mulai surat baru yaitu surat Al-Khasir Surat yang ke-59 Kita ayat ini adalah panjang-panjang karena Madinah juga, Madaniyah Sama dengan surat sebelumnya Atau dua surat sebelumnya juga adalah surat Madaniyah Maka kita supaya waktu kita lebih banyak untuk Masih ada waktu untuk berdiskusi Total ayatnya adalah 24 24 ayat Kita bagi 4 Jadi setiap pertemuan kita baca cukup 6 ayat saja Jadi kita setiap berjumpa kita baca 6 ayat saja Karena satu ayat lumayan panjang Jadi pada malam hari ini kita baca surat Al-Khasir Surat yang ke-59 Ayat 1 sampai 6 Karena bersama kita sudah ada Ustaz Zuna Ustaz Wahidin B. Wahid Kita ingin persilahkan kepada beliau dengan segala hormat Untuk memandu kita, membimbing kita, membaca Al-Quran surat yang ke-59 Ayat 1 sampai 6 Kepada Ustaz Zuna Ustaz Wahidin B. Wahid Kita persilahkan dengan segala hormat Pada Ustaz Baiklah Ibu Bapak Kita lanjutkan bacaan kita Bacaan Al-Quran kita pada malam hari ini Masuk ke surat baru Yaitu surat Al-Hashir Kedengaran ya Bapak Ibu ya Kedengaran Ya Alhamdulillah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Raheem Bismillahir Raheem Bismillahir Raheem Sabah lillahi ma fi السماواتi wa ma fi l-ar Sabah lillahi ma fi l-ar Wa huwa al-aziz ul-hakim Wa huwa al-aziz ul-hakim Huba wazi akharajat Láciena kafaru bitin Ahlil kitabi min diadihib Liqawalil hashar Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 adalah 24 ayat. Tadi kita baca 6 ayat karena panjang-panjang ayatnya. Kita bagi masing-masing 6 ayat. Jadi kita 4 kali pertemuan ke depan untuk surat Al-Hashr ini sebelum kita masuk pada surat berikutnya yaitu surat yang ke-60. Dan kita mulai dari ayat 1. Ini surat Al-Hashr termasuk surat yang dimulai dengan kata sabbaha. Jadi kita pernah sampaikan waktu kita bahas surat Al-Hadid bahwa surat yang dimulai dengan tasbih itu ada 7. Ada sabbaha, ada yusabihu, 5 kali. Kemudian ada subahana, 1 kali. Dan ada sabbih, semarabik, itu 1 kali. Jadi total surat ada 7 surat yang permulaannya ada kata tasbih. Ini adalah ayat pertamanya dimulai dengan sabbaha, bentuk madi, bentuk lampau. Allah berfirman, audzubillahim nasyaitanurajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbaha. Jadi telah bertasbih. Kita artikan telah bertasbih karena ini ada bentuk pasten, bentuk lampau. Jadi ada lampau, pasten, dan ada mudarek. Sekarang atau akan datang. Jadi artinya tidak pernah ada masah hal-hal selain daripada Allah tidak bertasbih kepadanya. Dari awal sampai akhir sesuatu itu. Dari dulu sampai nanti ciptaan terakhir kembali kepada Allah, semuanya senantiasa bertasbih. Karena tasbih itu menunjukkan keterlibatan Tuhan padanya. Kalau mereka tidak bertasbih, maka kemudian mereka menjadi tiada. Jadi keberadaan mereka adalah semata-mata karena keberadaan Allah. Allah yang mengadakan mereka, relasi Allah sebagai yang maha ada, dengan segala sesuatu yang hadir di alam ciptaan ini adalah relasinya adalah relasi tasbih. Jadi makanya dikatakan sabbaha lillah, bertasbih kepada Allah. Dari dulu. Apa saja yang ada di langit, kata langit di sini adalah bentuk jamak, samawati. Jadi kita lihat di tempat lain, samawati itu adalah ada tujuh lapis, sabbaha samawat. Jadi sabbaha lillahi mahafis samawati. Apa saja yang ada di langit? Dan apa saja yang ada di bumi? Bumi bentuk tunggal, karena bumi hanya yang kita tempati saja. Jadi sejauh yang kita tahu dari ilmu pengetahuan, dari sains, sejauh yang kita tahu dari kitab suci, baik itu Taurat atau perjanjian lama, perjanjian baru sampai Al-Quran, kita hanya mendapatkan satu informasi tentang bumi, yaitu bumi kita ini. Dan apa saja yang ada di bumi? Apa saja. Mulai daripada tetesan-tetesan air dari daun, sampai air berkumpul menjadi samudera. Begitu juga mulai daripada satu sel, sampai kepada menjadi tumpukan sel, menjadi benda-benda yang besar, seperti kita manusia. Pokoknya dari mikrokosmos sampai makrokosmos. Yang ada di alam semesta ini adalah semuanya bertasbih kepada Allah. Kita memberikan penekanan kata bertasbih di sini, artinya bahwa kalau kita mengganggu sesuatu dalam kehidupan ini, adalah sebetulnya adalah mengganggu sesuatu yang bertasbih kepada Allah. Dan kalau kita membinasakan sesuatu di alam semesta ini, sama dengan memutuskan tasbihnya sesuatu dengan Allah. Oleh sebab itulah Allah mengatakan jangan pernah bikin kerusakan di muka bumi. Allah juga menjelaskan bahwa apa saja yang ada di sini, di alam semesta ini, adalah merupakan ayat Allah. La ayatin liunil albab. Ada tanda, ada alamat, ada saim bagi mereka-mereka yang mau berfikir. Wahuwa al-azizul hakim. Kenapa semuanya bertasbih kepada Allah? Karena semuanya diadakan oleh Allah. Karena Allah lah yang al-aziz. Allah lah satu-satunya yang punya kemampuan untuk mengadakan. Karena segala sesuatu selain dia hanya diadakan saja. segala sesuatu selain dia hanya diciptakan saja. Pencipta adalah dia. Segala sesuatu hanya dihidupkan yang menghidupkan hanya dia. Itulah sebabnya di dalam surat Al-Mulk, surat 67 yang nanti kita ketemu kurang lebih tujuh atau delapan ayat surat ke depan. Kita akan berjumpa surat 67 yang mengatakan bahwa apa saja ini adalah diciptakan Allah dan dimulai dengan kata-kata Al-Maw. Walladhi khalakal mawta walhayatah. Dimulai dengan kata-kata mawt. Baru hidup. Kalau menurut kita kan hidup dulu baru mati. Tapi dalam ayat itu yang pertama diciptakan adalah kematian. Walladhi khalakal mawta walhayatah. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa segala sesuatu itu hati-ikatnya mati. Yang hidup itu hanya Allah. Kalau kita baca itu kursi Allah la ilaha illahu alhayyuh. Alhayyuh kayyum. Allah itu adalah alhayyuh mahidu. Jadi hakikatnya selain Allah adalah mati. Satu-satu yang hidup adalah Allah. Sampai kemudian Allah menghidupkan sesuatu itu. Di segala sesuatu yang hidup Allah yang menghidupkan. Segala sesuatu yang tercipta Allah yang menciptakan. Segala sesuatu yang ada Allah yang mengadakannya. Segala sesuatu yang hadir, Allah yang menghadirkannya. Segala sesuatu yang kita nikmati, Allah memberikan kenikmatan itu kepadanya. Segala sesuatu yang bermanfaat baik kehidupan kita, Allah memberikan manfaat itu. Wahu al-Aziz, karena dia adalah al-Aziz. Perkasa, tapi sekaligus mendatangkan kemuliaan. Al-Hakim, maha bijaksana. Menciptakan segala sesuatunya sesuai dengan hukum-hukum. Kata-kata hukum itu adalah batasan-batasan. Makanya Allah tidak terkena hukum, karena Allah tidak bisa dibatasi. Kalau Allah kita kenai hukum, ya berarti Allah kita batasi. Jadi segala sesuatu selain Allah, ada hukumnya. Karena hukum artinya batasan-batasan. Jadi yang namanya hukum itu batasan-batasan. Ini boleh, ini tidak boleh. Hanya sampai di sini, dan sebagainya. Jadi kalau kita bikin batas-batas tanah hanya sampai di sini, nah itu kan namanya hukum. Kalau lewat dari situ melanggar hukum namanya. Jadi hukum itu adalah batasan-batasan. Segala sesuatu selain Allah dibatasi, karena yang tidak terbatas mutlak hanya Allah. Dan karenanya Allah tidak terkena hukum. Makanya kalau kita mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu dengan hukum alam, itu pasti keliru. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu diatur oleh hukum. Karena justru hukum itu adalah termasuk ciptaannya, makhluknya. Hukum itu adalah amernya Allah SWT. Ini adalah cerita surat Al-Hashr. Jadi tadi adalah sabbaha. Lillahi maafis samawati wa maafil arku. Baru sekarang kita masuk pada inti isi daripada surat Al-Hashr itu pengusiran. Ini adalah ilustrasi ketika Yahudi Bani Nadir diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Kenapa diusir? Apakah Nabi kemudian tidak toleran kepada mereka? Tidak. Nabi sudah membuat perjanjian dengan mereka, perjanjian konstitusional, yang dibuat sejak Nabi datang ke Yastrib atau Madinah yang namanya piagam Madinah. Dan mereka berkali-kali melanggarnya, bahkan terakhir ketika sedang berundin dengan Nabi, mereka diam-diam ingin menjatuhkan batu ke atas kepala Nabi. Dan Allah menyampaikan kepada Nabi tentang informasi ini, sehingga kemudian Nabi meninggalkan tempat tinggalnya. Sehingga kemudian rencana mereka untuk bunuh Nabi dengan menjatuhkan batu dari atas, kemudian berantakan. Tapi apa yang terjadi kemudian ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa lagi dipercaya. Berkali-kali Nabi mengakomodasi dan mentoleransi kesalahan mereka. Tetapi sampai terakhir mereka bahkan melakukan kecurangan yang luar biasa, mereka sedang mengundang Nabi untuk berunding, membicarakan tentang tebusan, tapi tiba-tiba kemudian mereka diam-diam akan menjatuhkan batu dari atas kepala Nabi. Karena Nabi sengaja diberikan tempat, duduk yang bersandar di sekitar dinding, lalu kemudian dari atas ada yang diam-diam untuk menjatuhkan batu kepalanya. Luar biasa. Jadi jemaah sekalian ketika mereka mengundang, berbicara, kelihatannya mengakomodasi Nabi, menyambut Nabi, menjamu Nabi, tetapi mereka punya rencana busuk. Sehingga kemudian inilah adalah akhir daripada Bani Nadir. Nanti kita lihat. Jadi ini adalah ilustrasi pengusiran. Nanti ketika mereka diusir dari Bani Nadir, tidak ada mereka dibunuh, mereka hanya dikepung, sampai mereka tidak bisa kehabisan bekal. Akhirnya mereka menyerah, mereka kemudian meninggalkan benteng mereka, lalu kemudian Nabi bersilakan untuk membawa apa yang mereka bisa bawa. Kita lihat di sini ilustrasinya, membawa apa saja mereka bawa. Mereka membawa barang-barang, bahkan diceritakan ada yang membongkar rumahnya yang bisa mereka bawa, dibawa untuk pindah ke tempat lain. Ada yang mengatakan sebagian besar mereka pindah ke Khaybar. Nanti kemudian ada di Khaybar lagi, kasus yang sama. Jadi ini adalah contohnya. Allah berfirman di ayat 2 ini, Dia Allah yang akhraja mengeluarkan, mengusir. Jadi kata-kata ini tadi adalah Allah. Yang tadi, Jadi Allah lah yang mengusir mereka, walaupun kelihatannya perbuatan Nabi, tapi perbuatan Allah. Di dalam surat Al-Anfal yang biasa kita kutip, Allah berfirman kepada kita melalui Nabi-Nya, Bukan kamu lagi yang melempar Muhammad, ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Begitu juga di sini. Membunyai kata-kata huwa, padahal sebetulnya secara zuahir, Nabi yang mengusir mereka. Tetapi perbuatan Nabi adalah perbuatan Allah. Kenapa? Karena Nabi itu adalah insan yang sudah fahamak. Tidak ada lagi dirinya yang hanya ada Allah saja. Maka perbuatan Nabi-Nya tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya, termasuk pada saat mengusir orang Yahudi itu, maka kemudian itu adalah perbuatan Allah. Bahwa huwa, huwa alladhi biyalah Allah yang akhraja, mengusir. Alladhiina orang-orang yang kafaru. Siapa yang maksud di sini kafaru? Apakah Yahudi semua disebut kafaru? Tidak. Ini ada pembatasnya. Kafaru min ahlil kitab. Dari ahlil kitab maksudnya dari Yahudi. Lalu siapa kafaru di sini? Kafaru artinya melanggar perjanjian. Jadi kata-kata kafaru di sini artinya menolak perjanjian dengan Nabi. Menolak untuk berjalan, beriringan, seirama dengan Nabi. Kafaru namanya. Kafaru ini adalah fi'il. Kafaru ini adalah verb, kata kerja. Menunjukkan menolak, menutup diri. Jadi Allah mengusir orang, menutup diri untuk berdamai dengan Nabi. Sudah dibuat perjanjian, sudah ada akadnya, sudah ada konstitusinya. Dalam bentuk sahifah Madinah atau viagam Madinah. Nanti kita lihat di antara isi perjanjian Madinah yang mengikat mereka. Satu persatu nanti, kalau kita lihat itu, tapi kita tidak mungkin mengangkat di sini. Bapak-Ibu bisa sercin di Google. Jadi viagam Madinah itu adalah nanti setiap bani, bani nadir, bani datavan misalnya, itu semuanya diatur. Setiap klan diatur oleh satu pasal. Dalam satu pasal ada yang sampai dua ayatnya. Mengatur orang Yahudi itu semuanya dengan baik. Dan mereka setuju pada saat itu. Tetapi mereka kemudian mengingkari perjanjian itu. Maka disebut dengan Kafaru. Jadi Kafaru di sini artinya mengingkari perjanjian atau bahasa kasarnya merobek perjanjian yang telah mereka sendiri sepakati dengan Nabi. Siapakah mereka? Min ahli kitab. Kan ini menunjukkan bahwa tidak semua ahli kitab dikategorikan sebagai Kafaru. Jadi kalau kita menyebut agama lain, harusnya kita menyebut dengan agama mereka. Tidak pantas kita menyebut mereka dengan kafir. Kita menyebut agama mereka saja. Tetangga kita yang Yahudi. Tetangga kita yang Nasrani. Tetangga kita yang Hindu-Buddha. Kita menyebut orang dengan agamanya. Karena kata-kata Kafaru ini adalah berkaitan dengan penentangan kepada perjanjian. Dan ini juga bisa kita temukan di dalam surat Al-Bayinat. Innal ladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Kan begitu. Innal ladhina kafaru min. Kan ada pembatasnya. Min. Jadi kafaru min. Dari. Jadi innal ladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Bahkan di antara orang musyrikin. Tidak semua orang musyrik juga dikatakan sebagai kafir. Kenapa? Karena tidak semua orang musyrik juga menentang Nabi. Di Madinah waktu Nabi membuat perjanjian itu ada juga klan politis. Jadi kesimpulannya kafaru itu adalah orang yang menentang dengan sengaja. Jadi al ladhina kafaru min ahli kitab min diarihim. Dari rumah-rumah mereka. Dari tempat-tempat mereka. Li awwalil hasyar. Ini adalah pengusiran pertama. Artinya pertama kalinya ini diperkirakan terjadi tahun keempat setelah perang Uhud. Jadi setelah perang Uhud. Ini disebut dengan li awwalil hasyar. Pengusiran pertama. Cuma karena ada nanti pengusiran berikutnya. Seperti contohnya Khaybar misalnya. Itu pengusiran terakhir. Jadi li awwalil hasyar. Di pengusiran pertama. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan keluar. Pada saat itu dengan memperhatikan banyaknya komunitas Yahudi di Madinah dan sekitarnya. Dan mereka menempati posisi-posisi sosial yang tinggi. Mereka termasuk semuanya agar ada gelongan berpunya. Gelongan The Haves. Mereka semuanya menjadi elit-elit masyarakat. Orang tidak pernah menyangka kalau mereka terusir dari tempat-tempat mereka. Tetapi ini yang terjadi. Kenyataan ini adalah ayat surat turun mengabadikan kejadian itu. Pengusiran Bani Nadir. Jadi kata-kata ma'azanan tum. Tumnya kepada bahkan umat Islam pada saat itu tidak pernah menyangka kalau orang-orang Yahudi di sekitar Madinah, terutama di tempatnya benteng-benteng Madinadir itu, kemudian mereka keluar terusir. Dan mereka menyangka. Mereka siapa? Orang-orang Yahudi itu menyangka. Orang Muslim juga mungkin menyangka. Mereka itu bisa cukup kuat mempertahankan dirinya. Bisa mempertahankan diri mereka oleh benteng. Oleh benteng-benteng mereka. Jadi artinya mereka berfikir, banyak orang berfikir, termasuk juga mungkin orang-orang yang ada di Madinah, berfikir bahwa mereka tidak mungkin terusir. Apa sebabnya? Karena mereka mempertahankan dirinya dengan benteng-benteng yang kuat. Mereka berfikir, mereka menyangka bahwa mereka tidak mungkin terusir karena benteng-benteng yang kuat mereka bisa mempertahankan mereka dari hukuman Allah. Tetapi apa yang kita saksikan? Tapi ternyata Allah memberikan kepada mereka peristiwa kejadian. Atahum di sini Allah mendatangkan. Allah membuat peristiwa itu, yaitu pengusiran, sesuatu yang tidak pernah disangka sebelumnya. Atahum Allah min haisu dari arah yang tak disangka-sangka ini. Min haisu la yahtasibun. Ini adalah kejadian yang tak disangka-sangka. Nanti kita disuruh belajar dari kasus ini di bawah ini. Kita disuruh belajar. Karena kejadian sekarang juga terjadi. Kalau kita lihat Israel di Palestina sekarang itu begitu kuat. Didukung oleh negara besar seperti Amerika, Inggris, Prajis, dan sebagainya. Bahkan didukung oleh PBB. Bahkan didukung oleh kalangan menengah ke atas di seluruh dunia. Boleh dikata yang membela mereka hanya sedikit. Bahkan juga didukung oleh sebagian orang Arab. Apa namanya? Orang-orang negara Arab membiarkan kejadian ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan beberapa negara Arab, baik terang-terangan ataupun diam-diam, sedang membangun hubungan yang baik dengan Israel. Ada juga negara yang membangun hubungan diam-diam dengan Israel. Tanpa sepengetahuan rakyatnya. Jadi jemaah-jemaah serbaik begitu kuatnya pengaruhi Israel. Nah ini terjadi pada zaman Nabi. Sampai ada kata-kata, فَاَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ هَيْثُ لَا يَتَسْبُونَ Ketika Allah mendatangkan peristiwa ini, yaitu pengusiran, yaitu tentu melalui tangan Nabi tadi, orang tidak pernah menyangka, مِنْ هَيْثُ لَا يَتَسْبُونَ dari arah yang tak ada yang menyangkanya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, bahwa kita dalam berbuat Bapak-Ibu sekalian, tidak boleh kita melihat kepada diri kita. Lihatlah kepada Allah. Kita berbuat yang terbaik. Kalau kita dipandang Allah pantas untuk digunakan sebagai tangannya, Allah akan menggunakan kita sebagai tangannya. Karena apabila kita ada rasa bahwa kita mampu melakukan yang terbaik, berarti kita sudah ini ya, sudah ananiah. Kita sudah ego di sana. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu ini. Bani Nadir. Kita lihat dulu Bani Nadir di sini. Jadi, jika sekalian kita lihat dulu Bani Nadir. Kita hapus dulu satu-satu ini. Nah, kita lihat ini Bani Nadir. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian bisa terbaca dengan jelas. Ini kita ambil dari sumbernya. Jadi, kabila Bani Nadir, telah ada diastrip. Madinah sekarang namanya. Waktu kejadian ini sudah Madinah termunawar. Sudah ada diastrip sebelum datangnya Islam ke sana. Jadi, sebelum Islam datang, mereka sudah ada di sana. Maka diperkirakan sudah lama sekali mereka tinggal diastrip. Yakubi menyebutkan mereka berasal dari kabila Bani Juzam yang masuk agama Yahudi dan tinggal di Gunung Nadir. Karena tinggal di Gunung Nadir, maka disebutlah dengan Bani Nadir. Sejak itu mereka dikenal dengan sebutan nama gunung tersebut, yaitu Bani Nadir. Pendapat lain menyebutkan Bani Nadir adalah keturunan Nabi Harun bin Imran setelah Nabi Musa wafat, dan sebelum kabila-kabila Arab Bani Aus dan Bani Hasraj hijrah ke sana. Jadi, menurut informasi ini, bahkan diperkirakan sebelum Aus dan Hasraj mempatiastrip. Ingat, ada dua klan atau kasusku dominan nanti diastrip pada saat Nabi Hijrah, yaitu Aus dan Hasraj. Jadi, mereka sudah ada di sana sebelum kabila-kabila Arab, yaitu Bani Aus dan Bani Hasraj, bermigrasi ke sana karena terjadinya banjir arim, yaitu di Yemen sekarang ini. Mereka telah lebih dulu menempati daerah itu. Jadi, menurut sumber yang kita kutipkan di sini. Ibnu Sa'ad menyebut daerah tempat tinggal mereka dengan nama Al-Gars. Bani Nadir dan seluruh kaum Yahudi di Madinah banyak membutuhkan harta. Mereka pekerja keras, tidak bisa dipungkiri. Mereka berkebun dengan kebun-kebun yang baik. Bani Aus dan Bani Hasraj meminta dukungan kepada Bani Gazan. Jadi, setelah mereka Bani Aus ada di sana juga, dan mereka rata-rata secara ekonomi di bawah daripada orang Yahudi, walaupun mereka secara jumlah lebih banyak, nanti Arab ini lebih banyak, Yahudi tidak sebanyak mereka. Tetapi karena orang-orang Yahudi membuat benteng-benteng di sana itu mempunyai properti yang lebih banyak. Mereka adalah rata-rata kaya. Maka kemudian untuk melawan mereka, Bani Aus dan Bani Hasraj meminta dukungan kepada Bani Gazan. Gazan ini adalah di Yemen. Untuk dapat menguasai kaum Yahudi. Maksudnya untuk melawan Yahudi. Akhirnya Bani Gazan datang membawa tentara, membantu Aus dan Hasraj ke Hijaz, dan membunuh banyak orang Yahudi. Sejak itu, Bani Aus dan Bani Hasraj berkuasa atas kaum Yahudi. Jadi sejak itu, Bani Aus dan Hasraj berkuasa atas Yahudi. Setelah itu, saat terjadi ketegangan antara Bani Aus dan Bani Hasraj, jadi kita lihat, kalau terjadi ketegangan, belakangan kan sama-sama Arab suka berantem, suka ribut, suka peran antara Aus dan Hasraj. Dan ini adalah menjadi prakondisi sebab datangnya nanti Nabi ke sana. Karena mereka selalu ribut, selalu bertengkar, selalu perang. Mereka membeli barang persenjataan dari orang Yahudi. Akhirnya kemudian datang utusan Nabi, Nus'abi Numair, mengajak mereka berdamai, belajar Islam. Akhirnya mereka berjanji datang kepada Nabi di Mekah. Membuatlah namanya Bayat Akabah I dan Akabah II, yang kemudian menjadi sebab Nabi hijrah ke Yastrib. Nah, ketika Bani Aus dan Hasraj ini masih suka perang, maka Bani Nadir berpihak kepada Bani Aus. Jadi Bani Nadir berpihak kepada Bani Aus. Apa yang dilanggar oleh mereka? Mari kita lihat. Ini kita kutipkan sedikit atau sekelumit perjanjian Piagam Madinah. Ini Piagam Madinah. Ini Piagam Madinah, Pak Bu sekalian. Ini kita lihat, kita ambil pasal 37. Ada 40 pasal lebih, kurang lebih 47 kalau tidak salah. 47 pasal. Ini kita ambil pasal 37. Ini bahasa Arabnya di atas. Ini, Wa'inna alal Yahud, Nafakatuhum, dan seterusnya. Lihat saya terjemahnya. Jadi pasal 37. Bagi kaum Yahudi, ada kewajiban untuk membiayai komunitas mereka. Dan bagi Muslim, ada kewajiban membiayai. Membiayai komunitas mereka dan juga membiayai Madinah pada saat itu. Untuk bahu-membahu. Makanya di sini ada kata-kata, Mereka, Yahudi dan Muslimin, Bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Jadi, Diatur dengan baik dalam Piagam ini. Jadi, diakui oleh para ahli seluruh dunia, Inilah konstitusi paling tua di dunia. Dulu raja-raja hanya berkuasa, Tidak punya konstitusi. Ini adalah konstitusi diwikin oleh Nabi. 47 pasal. Bapak bisa bayangkan, Seindah begini isinya. Padahal Nabi tidak pernah sekolah. Diatur dengan kata-kata yang sangat indah. Kaum Yahudi ada kewajiban dalam membiayai kehidupan dan negara. Bagi kaum Muslimin juga ada kewajiban dalam membiayai komunitas mereka dan negara. Dan mereka, yaitu Yahudi dan Muslimin, Harus bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Jadi, siapa saja yang melawan Piagam ini, Artinya bertindak, bertentangan dengan Piagam ini, Berarti adalah musuh negara. Dengan demikian, bisa kita lihat di sini, Setelah konstitusi dibuat, Maka yang menjadi musuh negara adalah musuh konstitusi itu. Jadi, konstitusi sekarang yang telah dijadikan sebagai dasar. Kenapa bukan Al-Quran? Karena tidak mungkin Yahudi, Apalagi penyembah berhala menjadikan Al-Quran. Maka apa yang ada dalam Al-Quran, Semangatnya, spiritnya, diambil. Kemudian diratifikasi menjadi sebuah bentuk perjanjian seperti ini. Dan kita lihat di sini bahwa Nabi mendasarkan tindakan bernegaranya pada Piagam ini. Dia tidak mengatakan pada kitab suci Al-Quran. Tapi mengatakan pada Piagam ini. Ini menunjukkan pentingnya namanya persepakatan, Pentingnya namanya konstitusi. Mereka saling memberi, Maksudnya mereka tadi itu adalah Yahudi dan Nasrani. Maaf, Yahudi dan Muslimin. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Coba lihat. Jadi begitu eleganya ini apa namanya. Eleganya ini perjanjian dibuat Nabi. Muslimin ini mayoritas mutlak. Arab mayoritas mutlak. Tetapi Nabi membuat perjanjian yang sangat egaliter. Nabi mengatakan bahwa mereka, Yaitu Yahudi dan Muslimin, Itu harus saling memberi saran dan nasihat. Coba lihat. Dia tidak mengatakan, Orang Muslimlah yang memberi nasihat kepada Yahudi. Tidak begitu. Tapi mereka harus memberi saran dan nasihat. Wa inna bainahum an-nasuh wa nasihah. Jadi di antara mereka itu harus ada saling memberi saran. Yahudi bisa memberi saran kepada orang Muslim. Orang Muslim bisa memberi saran kepada Yahudi. Begitu juga. Bapak-Ibu sekalian coba indahnya ini. Piagam yang dibuat oleh Nabi. Dia katakan, Memenuhi janji adalah lawan daripada khianat. Jadi kalau tidak memenuhi janji, Ya berarti khianat namanya. Jadi ya pernyataan ini. Memenuhi janji adalah lawan daripada khianat. Jadi kalau tidak memenuhi janji, Berarti khianat namanya. Jadi sudah diikat dengan kata-kata di sini. Jadi perjanjian ini, Jadi ini adalah sebut dengan perjanjian. Jadi ini adalah sahifah. Namanya sahifah perjanjian. Lembar-lembar perjanjian. Yang kalau memenuhi perjanjian ini, berarti benar. Tapi kalau tidak memenuhinya, berarti namanya khianat. Baru kemudian seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sebetulnya. Jadi misalnya ada perjanjian. Kan dulu kalau misalnya ada orang satu klan membunuh klan yang lain, maka kemudian klan itu kemudian meminta tebusan. Berdasarkan layar ini, walaupun ini adalah suatu konstitusi, tapi ada satu anggota klan membunuh klan yang lain yang mereka sendiri yang membayar diat atau ganti rugi, tebusan, ataukah hukuman, tidak ditangguh oleh yang lain. Jadi artinya bahwa masing-masing menanggung kesalahannya kalau mereka bersalah. Jadi kalau kebaikan ditangguh bersama, tapi kalau salah-salahan masih-masih ditangguh oleh yang bersalah. Karena kalau yang salah ditangguh juga oleh yang lain kan tidak adil namanya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Baru benar. Pembelaan hanya diberikan kepada yang teraniaya, bukan yang salah. Coba Bapak Ibu sekalian kita baca pasal 37 ini. Kan luar biasa egaliternya Islam ini. Inilah sekarang dipakai di negara-negara yang plural. Seperti Singapura, seperti berbagai negara yang lain, termasuk kita di Indonesia, Malaysia juga. Inilah yang harus dipakai di negara-negara yang plural sekarang. Jadi negara-negara yang plural sekarang menggunakan konstitusi seperti ini, ini sudah dilakukan Nabi sejak 1400 tahun yang lalu. Ketika belum ada universitas-universitas yang ada fakultas hukumnya pada saat itu. Ini terabadikan Bapak Ibu sekalian. Pasal 37 lengkap dengan tulisan aslinya, Arabnya. Dan ini kita bikin terjemahannya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa baca di, kalau di Google itu bukan di Wikipedia dapat, tapi Wikisource ini. Jadi tulis ide Indonesia wikisource.org. Nah ini lengkap di sana. Bahkan nanti ada perinciannya, nanti dibagi-bagi. Apa saja, apa namanya, tema-temanya apa itu bagus di sana. Jadi sudah diklasifikasi kalau di Wikisource. Sudah ada di sana. Tentang apa-apa saja yang 47 pasal itu nanti dibagi-bagi lagi. Tentang pemerintahan, tentang ini ada semua di sana. Nah jadi jemaat sekalian, begitu Nabi pada saat itu, pada Nabi tidak pernah sekolah, Nabi tidak pernah kuliah, tetapi bisa membuat negara dengan konstitusi pertama yang paling sempurna. Nah jadi jemaat sekalian Allah mengatakan, tadi kita sudah lihat, فَأَتَهُمُ لَلَّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسْبُرُ Jadi setelah mereka tadi melanggar piagam itu tadi, bahkan mereka pelanggarnya sungguh terlalu, karena bahkan Nabi sebagai pemimpin yang mengakomodasi dan mempersatukan mereka, dan membuatkan konstitusi mereka ingin bunuh dengan menjatuhkan batu dari atas. Untuk menjatuhkan batu di atas kepala Nabi. Nah tetapi kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi, terus kemudian Nabi pergi dan terbukti mereka memang melakukan itu. Akhirnya kemudian Nabi kembali ke Madinah, kota Madinah, karena itu agak di luar. Lalu kemudian mengumpulkan pasukan untuk mengepung mereka. Dan ingat, Nabi berusaha tidak terjadi pertumpahan darah, walaupun mereka salah. Nabi hanya memberikan waktu, jadi pertama kali, diberikan waktu, kalau tidak salah kurang lebih 10 hari. Mereka harus meninggalkan tempat itu. Karena mereka tidak meninggalkan tempat itu, karena ada sesamanya juga Yahudi yang menjanjikan sesuatu, disana Abdullah bin Salul datang mengatakan, nanti jangan kamu pergi. Kamu jangan takut kepada Muhammad. Nanti kami bantu kalian. Nanti Bani Gatavan dan Bani yang lain dari Yahudi akan membantu kalian. Akhirnya mereka membangkang terhadap perintah Nabi. Akhirnya Nabi kemudian mengirim pasukan. Kan Nabi sudah sangat humanistik. Mereka melanggar, kalau dibiarkan kan tidak boleh terjadi pelanggaran. Hukum menjadi tidak ada artinya. Tetapi Nabi memberikan kesempatan pergi. 10 hari beri kesempatan. Ternyata mereka tidak mau keluar. Akhirnya Nabi mengepung mereka. Supaya tidak terjadi pertumpahan darat. Nabi tidak menyerang mereka. Dikepung saja supaya mereka tidak kemana-mana. Sehingga kehabisan bahan makanan. Tetapi kemudian mereka di sana banyak sekali pohon kurmanya mereka. Karena mereka adalah punya perkebunan yang luas. Akhirnya Nabi memotong, menebang pohon-pohon kurma sumber kehidupan mereka. Supaya mereka tidak bertahan lama di dalam tempat itu. Yang kemudian membuat penderitaan lebih banyak. Terutama dari pihak Madinah. Jadi cuma sekalian dari situ kita lihat bahwa pohon-pohon itu tidak boleh ditepang. Tapi kalau menjadi alat untuk menaklukkan musuh Allah, menjadi boleh. Kalau menjadi alat untuk menaklukkan para pelanggar, itu menjadi boleh. Kenapa? Karena apabila berjumpa antara makhluk seperti pohon dengan manusia, yang kita selamatkan manusia. Maka kemudian Nabi menebang sebagian, bukan semuanya, sebagian. Nanti di ayat berikutnya dijelaskan. Jadi sebagian yang terjangka oleh mereka. Karena mereka kalau lapar, mereka diam-diam keluar, memanjat, mengambil pohon kurmanya. Akhirnya kemudian pohon kurma yang dekat benteng mereka ditebang oleh Nabi. Sehingga mereka tidak mungkin lagi mengambil makanan. Akhirnya kemudian setelah penghubungan berlangsung kurang lebih enam hari, lalu kemudian mereka kelaparan. Akhirnya kemudian mereka menyerah. Dan ternyata bantuan yang dijanjikan oleh Nabi Jisalul ternyata tidak sampai-sampai juga. Tidak datang. Maka kemudian, Terjadilah apa yang mereka tidak duga sebelumnya. Yaitu mereka semuanya keluar. Setelah berlangsung beberapa hari, kemudian bantuan mereka tidak ada, kemudian bahan makanannya sudah mulai menipis, akhirnya mulailah muncul rasa takut dalam jiwa mereka. Maka kemudian muncullah ketakutan di dalam kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka. Akhirnya mereka meruntukkan rumah-rumah mereka. Karena setelah nanti mereka menyerah, maka kemudian Nabi memberikan lagi toleransi. Yaitu mereka tidak diapa-apakan, yang penting pergi dan boleh membawa apa saja mereka bawa. Mereka boleh membawa apa saja yang boleh bawa, bahan makanan, bahan rumahnya, kecuali yang tidak boleh dibawa adalah senjata. Jadi yang tidak boleh dibawa adalah senjata. Yang lain boleh dibawa. Boleh membawa misalnya kurmanya, kalau masih ada persediaannya, boleh membawa. Bahkan Nabi memberikan kepada mereka toleransi, yaitu setiap tahun pada musim panen kurma, mereka boleh kembali ke tempatnya untuk memanen kurmanya. Jadi kurmanya nanti tidak diambil semuanya oleh Nabi. Dibolehkan mereka kembali untuk memanen kurmanya. Jadi, akhirnya mereka meruntukkan rumah-rumah mereka, dengan tangan mereka sendiri, bukan Nabi. Dengan tangan mereka. Mereka meruntukkan rumah-rumah mereka, dengan tangan mereka, yaitu supaya mereka bisa bawa dengan onta, seperti ilustrasi yang kita lihat tadi. Wa'idil mu'minin, dan juga tangan orang mu'min, setelah mereka pergi, dan seterusnya. Maka Tuhan mengatakan kepada kita yang berpandangan, belajarlah dari sini. Marilah kita jangan emosional menghadapi sesuatu. Marilah kita menyandarkan diri kita kepada Allah, karena kita sendiri. Yang bisa berbuat seperti itu adalah Allah SWT dari sini. Allah yang bisa melakukan itu. Kita hanya diminta untuk sabar dan istiqamah di jalan yang benar. Ini adalah ilustrasi, ini bukan ilustrasi foto, ini adalah foto peninggalan Bani Nadir. Sekarang masih disimpan sebagai peninggalan. Jadi, jemaah sekian yang terbahagia, ini adalah sisa-sisa peninggalan Bani Nadir. Jadi, Bapak bisa bayangkan bagaimana bagusnya pada saat itu mereka. Pada saat itu, 1.400 tahun yang lalu, sudah punya peninggalan seperti ini. Ini adalah pohon-pohon kurma mereka. Yang dekat-dekat di sini tadinya dipotong oleh Nabi, biar tidak mereka keluar dari sini mengambil pohon kurma. Karena kan Nabi mengepungnya di sini. Nabi tidak terlalu dekat kepada mereka, karena kalau dekat kepada mereka, mereka juga bisa menjatuhkan batu dari atas, atau apa bisa membayangkan Nabi. Jadi, dikepung dari jarak-jarak tertentu, tetapi kalau terlalu dekat pohon kurmanya, mereka bisa keluar mengambilnya. Allah bahkan mengatakan di sini, itu adalah cara yang paling indah bagi Allah melakukannya. Allah mengatakan, kalau bukan karena pengusiran seperti ini, pasti mereka akan mengazaknya di dunia. Jadi, terusin itu masih lebih bagus. Karena apa? Karena kalau meninggalkan rumah mereka di Badin Nadir tadi, di Gunung Nadir, maka mereka masih bisa pindah ke tempat lain, membangun masyarakatnya sendiri lagi. Boleh pindah. Dan ternyata Nabi memberikan kesempatan kepada mereka, memilih mau pindah ke mana saja, silakan. Kebanyakan mereka bergabung dengan Yahudi di Khaybar. Walaupun ada juga sebagian kecil di tempat lain. Tetapi menurut riwayat, mayoritas mereka bergabung dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Allah mengatakan, kalau seandainya tidak diusir, maka ada azab yang lebih besar lagi dalam kehidupan dunia. Dan kalau seandainya mereka diazab dalam kehidupan dunia, bukan berarti mereka lepas dari azab api neraka. Jadi seandainya pun mereka diazab di dunia, mereka tetap mendapatkan azab di akhirat. Walahum fil akhirati azab unnar. Ini adalah ilustrasi bagaimana mereka menyerang Nabi. Kita tahu tadinya yang namanya Rasulullah itu, Nabi selalu bersama dengan Allah. Jadi kita lihat tadi bahwa kelihatannya Nabi yang mengusir mereka, tetapi dalam ayat tadi Allah yang mengusir mereka. Kalau Nabi berperang, melemparkan anak mana, Allah yang melemparkan. Bukan kamu, Muhammad, yang melemparkan anak panah ketika kamu memanah, tetapi Allah yang melakukan itu. Sama tadi, bukan Nabi yang mengusir mereka dari bunuh nadir, tetapi Allah yang mengusir mereka. Bahkan dengan cara seperti itu, sebetulnya Allah masih menolong mereka, yaitu memberi kesempatan kepada mereka untuk hidup lebih baik di tempat lain dengan meninggalkan tempat itu. Mereka bisa memperbaiki kehidupannya, dan seandainya mereka memperbaiki kehidupannya, tentu Nabi juga menerima mereka. Bahkan diceritakan di antara mereka ada satu-dua orang yang masuk Islam. Nah ini adalah ilustrasi bagaimana mereka menyerang Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Jadi pengusiran itu terjadi adalah satu, karena mereka telah melakukan pelanggaran atas perjanjian mereka, setelah melakukan pelanggaran atas perjanjian yang mereka tanda tangani sendiri bersama, maka kemudian mereka juga menentang Allah dan Rasulullah, yaitu bahkan ingin membunuhnya. Jadi kata-kata zalika yang demikian itu, yaitu pengusiran itu bukan penganiayaan, tetapi bi-annahum, karena mereka. Jadi ini sebabnya. Karena sesungguhnya mereka itu, atau sebabnya ialah karena mereka itu syakullaha wa rasulah. Mereka menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya. Baru kemudian Allah membuat pernyataan umum, siapa yang menentang Allah, siapa yang menentang Allah, siapa saja ini sudah pernyataan umum, siapa saja termasuk kita-kita ini. Jadi ini sudah pernyataan umum namanya. Yaitu, وَمَا يُشَاقِ اللَّهِ siapa yang menentang Allah, maka ketahuilah, فَإِنَّ اللَّهِ sungguhnya Allah itu syadidul ilqab. Sangat keras siksaannya. Jadi sangat keras siksaannya. Bagaimana cara menentang Allah? Menentang orang yang bekerja pada Allah. Menentang orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Allah. Menentang orang yang Allah gunakan untuk menjalankan rencana-rencananya di muka bumi menyelamatkan hambanya. Maka siapa yang menentang orang itu, termasuk tadi Nabi, maka pada dasarnya dia harus siap-siap menerima siksaan yang keras. فَإِنَّ اللَّهِ شَاْدِدُ لِقَبْ Sungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya, hukumannya. Kita lihat tadi apa namanya Bani Nadir. Akhirnya mereka sudah membangun, sudah ratusan tahun tinggal di sana. Bahkan dikatakan tadi lebih dahulu, lebih tua di sana mereka daripada Bani Aus dan Khasraj. Tetapi kemudian mereka meninggalkannya hanya karena kesalahan mereka sendiri. Yaitu mereka melakukan pelanggaran antara perjanjian dan bahkan berusaha membunuh Nabi. Ini adalah contoh pohon kurbah. Jadi pohon kurbah ini kita lihat, ini kalau mereka tidak dipotong pohon kurbah yang ada di sekitar rumahnya, ya tentu mereka bertahan lama. Dan Nabi untuk mengusir mereka tentu harus terjadi perang. Dan itu kurbahnya bisa banyak, baik dari pihak Nabi maupun dari pihak mereka. Karena diceritakan pada saat itu, mereka ketika dikepu, mereka juga memanah kepada pihak Nabi. Menombak dan sebagainya. Tapi Nabi mengambil posisi yang sedemikian rupa, sehingga susah untuk menjadi korbannya. Jadi jemaah sukses terbagi, kalau mereka bertahan lama, pasti akan terjadi kontak senjata, dan itu korbannya banyak. Demi menghindari korban manusia, maka kemudian pohon-pohon kurbah ini kemudian ditebang dan dibakar pohon-pohonnya. Allah berfirman, apa saja yang kamu potong, yang kamu tebang. Jadi apa saja yang kamu tebang, tubnya di sini kepada umat Islam. Apa saja yang kamu potong dari pohon-pohon kurma mereka, Lina Tid. Atau kamu tinggalkan. Jadi ada juga yang tidak dipotong, yang tidak dipotong tadi mana? Yang jauh dari benteng tadi. Karena memang dipotong bukan untuk merusak pohon-pohon, tapi untuk menghentikan perlawanan mereka dari dalam benteng. Atau kamu tinggalkan. Kaiman berdiri, kaimatan berdiri. Jadi kamu tinggalkan berdiri. Jadi artinya tidak semua dipotong oleh Nabi. Jadi maka tatu min linatin Atau taraktumuha kaimatan, ala usulia, masih berdiri, kuat dengan akarnya, maksudnya masih hidup. Maka semuanya adalah pabi iznillah, atas izin Allah. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, perbuatan Tumnya ini kan orang beriman. Jadi kapan perbuatan orang beriman itu disebut sebagai perbuatan Allah, yaitu apabila perbuatan beriman. Orang beriman itu dilakukan atas perintah walinya, pemimpinnya. Jadi intinya di sini harus ada pemimpin yang menyuruh. Dan pemimpin itu bisa dipastikan adalah terpilih oleh Allah. Karena apabila pemimpin itu tidak terpilih oleh Allah, tidak al-Mustafa al-Akhiyar, maka berarti boleh jadi itu adalah hal nafsunya. Maka harus dipastikan bahwa pemimpin itu adalah perpanjangan tangan dari Allah SWT. Dan karenanya tentu tidak boleh dipilih oleh manusia, tapi dipilih oleh Allah SWT sendiri. Supaya menjadi apa? Supaya biiznillah. Dan supaya Allah membuat menderita terhinakan orang-orang pasik. Siapa pasik tadi? Yang tahu isi perjanjian tetapi sengaja dilanggar. Pasik itu dia tahu aturan tetapi sengaja melanggarnya, namanya pasik. Siapa saja? Kita orang Islam kalau tahu salat lima waktu wajib, tapi kita tidak melakukannya, berarti kita pasik namanya. Kita tahu puasa Ramadan itu wajib, tapi kita tidak melakukannya, pasik namanya. Kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu adalah perintah Allah, tapi kita tidak melakukannya, pasik namanya. Ini adalah kurang lebih ilustrasi penghubungan, dan setelah penghubungan itu terjadi, setelah mereka akan meninggalkan, meninggalkan minta-minta mereka. Kita lihat mereka semuanya menjunjur, mengangkat apa yang mereka bisa angkat, untuk meninggalkan binti mereka. Kemudian karena mereka meninggalkan binti-binti mereka, mereka meninggalkan sebagian properti mereka, seperti tadi alat-alat perang. Tidak semua hewan mereka bisa bawa semuanya. Di sini muncul kata fa'ih. Apa saja afa'allah, pemberian Allah, ala rasulih kepada rasulnya. ala rasulih. Jadi apa saja pemberian Allah kepada rasulnya, jadi namanya, apa namanya fa'ih? Ya fa'ih di sini. Fa'ih itu adalah sitaan perang yang tidak melalui peperangan. Ini kan tidak berperang, Nabi hanya menghubung mereka, tidak ada korban, tidak ada. Tidak ada, pokoknya Nabi hanya membangun strategi yang terlalu dekat, karena terlalu dekat dengan benteng, mereka bisa memanah, bisa menjadi korban. Jadi bisa dipastikan Nabi mengambil posisi yang cukup jauh, sehingga tidak terjangkau oleh anak-anak panah. Jadi tidak terjangkau oleh anak panah. Sehingga kemudian tidak ada korban di sana. Karena tidak ada korban dan tidak ada peperangan, maka kemudian sitaan-sitaan perang yang ada di dalam benteng itu disebut dengan fa'ih. Beda dengan ganimah. Nanti ganimah ada juga. Kita temukan di surat ini juga. Ayat 41 di surat lainnya. Surat Al-Anfal, kita temukan surat Al-Anfal 41. Surat Al-Anfal 41 itu ada ganimah. Kalau di sini adalah fa'ih. Jadi harta fa'ih itu hakikatnya adalah Allah berikan kepada Rasulnya. Jadi harta fa'ih itu untuk Rasulnya. Jadi harta-harta yang diambil dari sana untuk Rasulnya. Nanti Rasulnya lah yang membagi otoritasnya. Pembagiannya, nanti kita lihat tidak selamanya harus berdasarkan bagi sama. Kenapa? Karena kan tidak ada pengorbanan di sana. Tidak ada peperangan maksudnya. Jadi, di dalam mendapatkan harga fa'ih ini, harta fa'ih ini, harta sitaan perang tanpa peperangan ini, maka apa saja yang kamu dapatkan di sana, itu tidak karena peperangan. Tidak karena mobilisasi kuda perang. Tidak juga dengan yang lain-lain. Jadi, pokoknya tidak ada, ini khayil ini tidak menggunakan seekor kuda pun. Jadi, tidak ada seekor kuda pun yang dikerakan untuk menyerang mereka, hanya sekedar mengepung mereka. Walari kabin, tidak ada juga kebutuhan untuk tunggangan-tunggangan lain, seperti onta dan sebagainya. lalu kenapa ini bisa terjadi? Itulah caranya Allah memberikan kemenangan kepada Rasulnya, dan karena caranya Allah memberikan kemenangan kepada Rasulnya yang tak terduga tadi di atas, maka harta fa'ih itu juga adalah memberikan otoritas kepada Rasulnya. Jadi, yusalli itu kita artikan memberikan wawenang, otoritas, otoriti kepada Rasulnya. untuk membaginya ala maya syah kepada siapa yang dikendakinya. Kalau otoritas ini diberikan kepada Nabi, sebetulnya sudah salah satu masalah. Kenapa? Karena kalau kita percaya Nabi adalah utusan Allah, berarti pasti dia adil. Karena Nabi tidak pernah berbuat berdasarkan hawa nafsunya. Nanti misalnya, yang banyak diberikan oleh Nabi di sana, kebanyakan dari muhajirin. Apakah Nabi berpihak kepada muhajirin? Karena dia jawab muhajirin dari muka. Bukan. Tapi karena faktanya memang di tahun keempat hijrah ini masih banyak dari kaum muhajirin yang kehidupannya belum memadai. Karena mereka meninggalkan Mekah itu tidak membawa apa-apa. Mereka meninggalkan Mekah berhijrah itu meninggalkan semua harta, harta benda mereka di Mekah. Sehingga ketika mereka sampai di Yastri, Madinah, mereka masih banyak yang hidupnya ala kadarnya saja. Pas-pasan, bahkan mereka tidak punya rumah dan sebagainya. Maka kemudian Nabi membagi kepada mereka. Ada juga diberikan kepada ansor, yaitu kalangan penduduk asli Yastri. Yang mereka benar-benar memang miskin. Jadi mereka miskin. Nanti akan diperjelas lagi di ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 7 dan seterusnya. Jadi diberikanlah kepada mereka yang benar-benar miskin. Ada dari ansor, ada dari muhajir. Tetapi banyak diberikan kepada muhajirin. Karena orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang kebanyakan memang dari kalangan bawah pendukung Islam pertama di Mekah. Lalu kemudian ketika mereka pindah ke Yastri atau ke Madinah, mereka tidak membawa apa-apa. Mereka hanya bisa membawa apa yang mereka bawa. Mereka membawa pakaian mereka bawa. Kenapa? Karena perjalanan dari Mekah ke Madinah panjang sekali. Dan mereka hanya menunggangi kuda, menunggangi onkah, atau bahkan ada yang berjalan kaki. Jadi Allah memberikan. Jadi walakin Allah yusallitu. Allah memberikan otoritas, otoriti. Kepada Rasulnya untuk membagi kepada siapa yang dikendaki. Ala mayasya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu, maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadirun. Allah terhadap segala sesuatu itu berkuasa. Kata qadir di sini, kuasa dan menentukan kadar-kadar, artinya pembagian yang dilakukan Nabi, sesuai juga dengan kemaha qadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata ya syai' di sini, sama juga dengan kata satu asal kata dan syai' di sini, jadi siapa saja yang diberikan fa'i itu oleh Nabi, yaitu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Artinya bahwa memang pantas diberikan, kalau diberikan kepadanya, tidak melihat sebetulnya muhajirin atau ansarnya. Bukan karena muhajirinnya, tapi karena mereka memang pantas menerima itu. Bukan karena mereka datang dari Mekah, tetapi karena satu-satu daerah dengan Nabi, tetapi karena memang mereka pantas menerima itu. Buktinya orang-orang angsor juga, orang-orang yastrib juga, diberikan oleh Nabi kalau memang mereka miskin. Cuma sekalian orang di asli Madinah jarak yang miskin. Kenapa? Karena Madinah ini adalah negara, wilayah yang subur. Kita lihat tadi pohon-pohon kurmanya subur. Coba kalau kita pergi ke Mekah, kita tidak menemukan seperti itu. Hampir tidak menemukan seperti itu. Apa sebabnya? Karena daerah Mekah itu daerah gunung batu, tandus. Sedangkan yastrib ini atau Madinah ini adalah tempat yang subur, tanahnya subur, air cukup banyak, dan tumbuh-tumbuhan juga tumbuh dengan baik, pohon kurma banyak di sana. Bapak-Ibu yang sangat berbahagia, maka dari ayat 2 terutama sampai ayat 6 ini, kita belajar pertama adalah konstitusi dari Nabi, bagaimana menghargai konstitusi negara kita masing-masing, dimanapun kita berada, ikhwan kita dari Malaysia harus menghargai konstitusi negaranya, ikhwan kita dari Singapura harus menghargai konstitusi negaranya, kita juga di Indonesia harus menghargai konstitusi negara kita, bagi Bapak-Ibu yang berkunjung ke negara orang lain, harus menghormati juga konstitusi negara orang lain. Jadi kalau Bapak-Ibu sekarang ada di Australia misalnya, ya harus menghargai konstitusi Australia. Kita tidak bisa mengatakan, mereka kan bukan Islam. Dalam hal ketaatan kepada peraturan, tidak boleh melihat Islam atau tidak Islamnya, begitu kita masuk dalam satu wilayah, berarti kita berakat patuh kepada hukum, peraturan, law yang mengatur wilayah itu. Dan ini adalah menjadi akat kita. Kalau kita tidak mau berakat, berarti kita tidak masuk, kita tidak pergi ke tempat itu. Jadi kalau kita tidak ingin diatur di satu tempat, jangan pergi ke tempat itu. Begitu kita menyampaikan kesedihan datang ke suatu tempat, berarti kita rela diatur oleh peraturan yang berlaku di tempat itu. Inilah yang diajarkan tadi dalam hal ini. Dan Nabi juga mencontohkan kepada kita bahwa pelanggar peraturan harus ditindak, harus diberikan sanksi. Karena kalau tidak disangsi, peraturan tidak tegak, tidak ada misalnya law enforcement, ya ujujunya tidak ada keteraturan, tidak ada order, tidak ada tatanan. Yang ada nanti adalah kekacauan lagi. Kalau semua orang seenaknya melanggar, yang terjadi adalah kekacauan. Nah Bapak-Ibu sekalian, umat Islam harusnya adalah umat yang paling pintar, yang paling awal mempelajari yang disebut dengan peraturan, konstitusi, dan ketaatan terhadap perjanjian. Harusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi kita yang mengajib pada malam hari ini. Kalau ada benarnya, Bapak-Ibu sekalian dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafannya, itu adalah dari kekurangan dan kehilafan Al-Fakir sendiri. Yang benar diambil, yang tidak benar disingkirkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Masing-masing di negeri, di tempat, mana pun kita berada non-muslim atau muslimnya teritori. Beri pencerahan perspektif. Bapak-Ibu sekalian, ini ada kata-kata khusun di sini tadi. Ini adalah benteng. Jadi benteng dan jemaat sekalian, banyak orang berpikir bahwa benteng-benteng duniawi bisa mempertahankan mereka. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa benteng-benteng yang sifatnya fisik, materi, tidak bisa mempertahankan kita. Buktinya benteng Bani Nadir ini kemudian jebol, runtuh, diruntuhkan oleh mereka sendiri, ditinggalkan oleh mereka. Padahal mereka beratus, ratus tahun, bahkan mungkin ribuan tahun tinggal di sana dan membangun benteng itu turun-temurun dengan dikelilingi dengan kebun korma sehingga mereka bisa bertahan kalau ada masalah, ada ancaman. Tetapi pada akhirnya mereka terusir. Sedemikian kuatnya benteng ini sampai tidak ada yang bisa menyangka tadi. Mereka tidak menyangka. Tidak ada yang menyangka kalau mereka bisa keluar dari benteng itu. Pelajaran berharga adalah bahwa benteng dunia perlu kita buat, yaitu materi, benda kita cari, tetapi jangan pernah berpikir itu bisa menyelamatkan kita. Ini contoh Bapak-Ibu Jema Sekarang. Lalu benteng apakah yang paling bagus? Benteng yang paling bagus adalah jiwa kita, batin kita. Yang membuat kita patuh, taat kepada peraturan dimanapun kita berada adalah jiwa kita. Kalau kita patuh dan taat kepada peraturan dimanapun kita berada, di negara manapun kita tinggal, ya kita akan selamat. Kita akan aman. Kita akan dihormati orang. Kita akan dimuliakan oleh sesama. Tetapi kalau kita ada di suatu negara manapun, bahkan di negara kita sendiri, membangun istana kita sendiri, dengan keringat kita sendiri, tapi kalau jiwa kita adalah jiwanya yang rusak, maka kelamaan-kelamaan kita juga akan diperangi orang. Kita akan diganggu oleh orang-orang ada di sekitar kita. pada akhirnya kita tidak bisa tinggal dengan nyaman di tempat itu. Jadi, seperti Pak Nur katakan tadi, ini menunjukkan bahwa benteng paling kuat itu bukanlah benteng dalam bentuk istana-istana, bukanlah benteng dalam bentuk gedung-gedung yang besar, bukanlah benteng dalam bentuk seperti tembok Cina, tetapi benteng yang paling kuat adalah dalam batin kita masing-masing. Jiwa kita sendiri. Yaitu kapan? Ketika jiwa kita fana, dan yang ada hanya Allah pada dirinya. Ketika Allah hanya menempati jiwa kita, maka itulah benteng yang tidak akan pernah bisa ditembus. Itulah benteng yang tidak akan pernah bisa dirobokkan. Itulah benteng yang tidak akan pernah bisa meninggalkan kita. Karena benteng itu adalah benteng yang sifatnya abadi. Benteng yang sifatnya kekal di atas segala-galanya. Jadi benteng batin akan terwujud apabila diri kita, aku kita, ego kita menjadi hilang. Yang ada hanya Allah SWT. Seperti yang pernah kita bahas dalam surat Ar-Rahman, Semuanya harus fana, termasuk ego kita, aku kita, yang boleh tersisa adalah Yang boleh kekal, yang boleh tersimpah hanya Allah SWT. Kalau ini terjadi, inilah benteng yang paling kuat. Dan benteng ini tidak ada yang bisa merobokkannya. Benteng pertahanan jiwa Al-Hussein di Karbala tidak bisa dirobokkan oleh orang seperti Umar bin Sa'ad. Benteng pertahanan Nabi misalnya di Uhud, walaupun sebagian sahabat meninggalkannya, tapi tidak bisa dirobokkan. Kenapa? Karena benteng Nabi adalah benteng Allah SWT. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Di chat Ustaz dari Pak Burhan. Ada chat di chat ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan Bukam. Silahkan. Ini bukan soalan lah. Tak tahu saya nak cakap soalan ke bukan. Tapi itulah macam tadi Ustaz dah terangkan, bagaimana daripada ayat tadi, Rasulullah SAW mengajar kita bagaimana kita bertoleransi dengan bangsa-bangsa seperti Yahudi, orang-orang yang kafir itu, walaupun mereka dikepung, mereka tetap dijaga, diberi makan, diberi melainkan senjata. Kalau kita lihat itu di zaman Rasulullah, kita tidak, bagaimana pula ketika di Karbala, orang-orang yang mengaku Islam, mereka mengepung imam kita, Imam Husin AS dan para syuhadat di Karbala. Mereka mengaku Islam. Mereka lain, mereka tidak mengikut apa yang diajarkan kepada Rasulullah. Mereka dikepung dengan tidak diberi minum air, makan, minum. Di situ kita harus mengambil pelajaran bagaimana tentera Yazid ini semua melakukan terhadap keluarga Rasulullah. Di sini kita boleh nampak apa yang sedang Ustaz bincangkan. Itu saja Ustaz. Baik, terima kasih banyak buka. Ini juga masukkan yang bagus ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa sebetulnya ajaran Islam Muhammad ini adalah luar biasa sebetulnya mulianya. Islam Muhammad ini seperti dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Wa innaka la'ala khulukin nazim. Ka Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Terhadap musuhnya sekalipun, lucunya lagi atau anehnya lagi, justru yang mengakumat Muhammad benar-benar sadis luar biasa. Bahkan bukan kepada agama lain, bahkan kepada cucu Nabi-Nya dia bisa melakukan perbuatan yang sedemikian, tidak manusiawinya. Artinya begitu mereka jauh daripada ajaran inti daripada Rasulullah SAW. Kita lihat tadi Jemaat Sekesar Bahagia, orang Yahudi dipersilahkan meninggalkan tempatnya dengan tenang, dikawal, tidak diganggu. Mereka boleh memilih tinggal di mana saja. Seperti itu. Mereka boleh membawa apa saja yang penting, jangan buat senjata. Karena kalau buat senjata, takut tiba-tiba mereka melawan. Jadi benar-benar adalah bersifat manusiawi. Pohon kormanya diganggu, hanya yang dekat dengan benteng mereka saja. Yang lain disisakan dalam riwayat yang kita baca. Setiap tahun diperbolehkan Nabi kembali untuk memanen kormanya lagi. Seperti itu. Jemaat sekalian, pelajaran inilah kita juga harus ambil semangatnya, spiritnya dalam menghadapi dunia modern kita sekarang dengan Yahudi yang ada di Timur Tengah, di Palestina. Jadi kita membenci Israel bukan karena dia suku Israel, bukan juga karena dia beragama Yahudi. Kita tidak senang hanya karena melakukan kejahatan kepada bangsa Palestina, yaitu dengan mengusir mereka, mengambil tanah-tanah mereka. Jadi bukan semua Yahudi dan Israel kita tidak senang. Hanya Israel dan Yahudi yang melakukan kejahatan itu saja. Dan seandainya suatu saat mereka mengembalikan tanah-tanah rakyat Palestina, tentu kemudian tidak ada permusuhan lagi. Laudwa, Nabainana, tidak boleh ada lagi permusuhan di antara kita. Dan kalau Israel di sana meninggalkan tanah-tanah orang Palestina yang diambilnya, mengembalikan kembali kepada Palestina, sehingga orang Palestina yang sekarang jutaan berbagai negara kembali ke tanah-tanah. Untuk juga ke Yahudi atau ke Bani Israel yang ada di sana, ya kita persilakan mereka pergi dengan baik. Tidak mungkin kita ganggu, apalagi kita menumpahkan darah mereka, tidak mungkin. Itu harus dipersilakan untuk memilih di negara mana saja mereka tinggal, bahkan mereka bisa kembali ke negara asal mereka, karena ada yang dari Jerman, ada yang dari Polandia, ada yang dari Amerika, dipersilakan kembali. Atau mereka juga bisa tinggal di sana, yang penting tidak membuat permusuhan lagi, dan tidak mengerampas tanah orang lain. Karena merampas tanah orang lain bukan hanya larangan ini berlaku pada Yahudi, tapi juga pada Islam. Jadi orang Islam juga kalau mengambil tanah orang lain, ya tidak boleh. Lihat tadi apa namanya, tadi perjanjian sahifa Madinah atau piagam Madinah, mengatakan bahwa pertolongan hanya diberikan kepada yang teraniayah. Jadi pertolongan hanya diberikan kepada teraniayah. Yang melakukan kejahatan, membunuh sesama yang tadi, tidak mungkin dibantu. Jadi inilah apa namanya semangat Islam yang luar biasa, semangat Muhammadin. Dan menurut saya, Bapak-Ibu sekalian, inilah humanisme sejati. Orang hanya berbicara tentang human right, hak-hak kasasi manusia, tapi kalau tidak berdasar dengan cara spiritual seperti ini, saya kira agak susah terwujud. Dengan demikian, peran umat Islam Muhammadin di dalam menegakkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, menghormati konstitusi setiap negara, teramat sangat dibutuhkan pada abad moderni. Terima kasih bukan telah memberikan masukan. Pak Burhan di chat. Kenapa Allah SWT memulakan dengan kalimat fi'il madi, sabaha, yang maknanya sudah berlalu. Karena ada juga di tempat lain fi'il mudari. Jadi ada juga fi'il mudari. Jadi ada yusabihu. Jadi kita sudah lihat dulu surat Al-Hadid itu al-ayusabihu. Nanti kita ketemu juga surat Al-Jum'ah, kalau tidak salah juga yusabihu. Jadi nanti akan kita ketemu juga yusabihu. Jadi kita dulu pernah lihat di sini ya, jumaah sekalian ini. Kita lihat... Mana ini ya? Jadi kita lihat surat 57 ini ya. Ini surat 57, sabaha. Kemudian sekarang 59, mana tadi ini. Ini adalah sabaha lagi. Kemudian surat asaf, sabaha lagi. Tiga kali. Baru setelah itu yusabihu, surat Al-Jum'ah ini. Yusabihu. Surat Al-Jum'ah, surat 62, yusabihu. Jadi ini adalah yusabihu. Ini ya, Togabun juga yusabihu. Jadi dua yusabihu, tiga sabaha. Jadi sabaha tadi adalah surat Al-Hadid. Terus kemudian surat Al-Hasyar, surat-surat saf, tiga. Kemudian surat Al-Jum'ah tadi ya, itu adalah yusabihu. Yusabihu lillahi. Kemudian surat At-Tagabun, yusabihu lagi. Jadi tiga sabaha, dua yusabihu. Totalnya lima. Ditambah satu, subahanalladi. Itu adalah bentuk masdar di surat 17. Terus satu lagi, yaitu bentuk perintah sabih. Sabih semarabikalala di dalam surat Al-Ala. Jadi tujuh totalnya. Jadi tujuh itu adalah satu bentuk masdar, kemudian tiga dalam bentuk madi, dua dalam bentuk mudare, kemudian satu dalam bentuk amr, sehingga totalnya adalah tujuh surat, dimulai dengan kata sabaha. Itu adalah jawaban kita. Dan artinya bahwa sudah lengkap. Kenapa? Karena sabaha artinya menjelaskan dulu, telah bertasbih. Jadi apa saja yang ada sekarang ini, bisa sampai ke sekarang adalah karena tasbih. Dan ini akan berlangsung sampai Allah menghendakinya juga karena tasbih. Jadi wujud eksistensi segala sesuatu, kehadiran, keberadaan segala sesuatu, adalah ditentukan oleh tasbihnya. Karena tasbih adalah penghubung, mata rantai yang menghubungkan antara sesuatu dengan yang maha ada. Itu adalah makna daripada bentuk lampau tasbih. Jadi dari dulu sampai akan datang akan terus bertasbih. Kemudian, apa namanya subahana? Kata-kata subahana itu kan merujuk kepada Allah sebetulnya. Subahana ladi, mahasuci Allah. Jadi kalau dikatakan subahana, itu artinya Allah. Allah lah yang subahana. Jadi artinya apa? Tasbih itu adalah dari Allah. Kenapa? Karena subahana itu adalah Allah. Allah itu adalah subahana. Lalu kemudian, adakah yang tidak bertasbih kepada Allah? Ada, yaitu kesadaran manusia. Tetapi jiwa sebagai jiwa, sebagai makhluk, itu adalah bertasbih. Tetapi kesadaran kita, yaitu hubungan antara kita dengan jiwa kita, bisa tidak bertasbih. Makanya kemudian, berlakulah perintah sabbih. Maka kepada siapakah perintah sabbih itu? Kepada mereka yang lupa dan lalaih. Jadi kepada kita manusia yang lupa dan lalaih, diperintahkanlah. Muncullah amr. Sabbih ismarrabi. Kenapa? Karena manusia, seakan-akan Allah berkata, wahai manusia, malulah kalian. Kalau kalian tidak bertasbih kepada Allah. Kenapa? Matahari saja bertasbih. Gunung-gunung saja bertasbih. Bintang-bintang saja bertasbih. Alam semesta saja bertasbih. Ikan-ikan di laut saja bertasbih. Bahkan sel-sel yang ada dalam tubuh kita juga bertasbih. Semuanya bertasbih. Tidak ada yang tidak bertasbih. Bahkan keringat yang keluar dari tubuh kita, kalau kita berkeringat, semuanya bertasbih kepada Allah. Setiap lembar rambut yang keluar daripada kepala kita, bertasbih kepada Allah s.w.t. Kalau semuanya bertasbih kepada Allah, masa iya manusia yang diciptakan Allah paling mulia, disebut dengan kata-kata lakadakaram nabani adam, lantas tidak bertasbih kepada Allah, maka supaya bertasbih kepada Allah, Allah menurunkan satu surat yang isinya adalah fi'il amar, sabbihismarabbikal a'lah. Ada lagi berikutnya dari ibu ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ayah anda. Saya ingin tahu nama bulan-bulan Islam daripada Muharram sampai Zulhijjah ada tak terdapat dalam ayah Quran dan diambil pakai pada zaman sebelum Islam. Baik, terima kasih. Jadi kita sampaikan bahwa nama-nama bulan Qomariya, kita sebut bulan Qomariya karena sudah digunakan sebelum hijrah. Makanya biasanya disebut dengan apa namanya, Qomariya Hijriya. Hijriya adalah perhitungan tahun, sedangkan perhitungan bulan Qomariya. Artinya perhitungan waktu berdasarkan rembulan. Najmah sekalian perhitungan waktu dengan rembulan ini atau dengan bulan ini itu sudah dilakukan sejak awal manusia. Berdasarkan informasi yang kita dapat di dalam surat At-Taubah, jadi anda bisa lihat surat At-Taubah, surat 9, surat yang ke-9, ayat 36, di situ Allah menjelaskan bahwa sejak awal diciptakannya dalam semesta. Allah sudah mengajarkan kepada makhluk-makhluk untuk jumlah bulannya adalah 12 dan nanti ini kemudian terberikan kepada Sayyidina Adam. Jadi Adam nanti kemudian pertama kali memunculkan ini, yaitu 12 bulan. Karena di dalam surat At-Taubah, ayat 36, Allah mengatakan, inna iddata syuhura inda Allah isna asyara syahra fi kitabillahi yawmahalakas samawati wal-arqa jumlah bulan di sisi Allah adalah 12, sejak Allah menciptakan alam semesta dan itu tertera dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan apakah itu, itu yang kita kenal sekarang dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Akhir biasa disebut dengan Jumadil Sani. Kemudian Rajab, Syaban, Ramadan, Shawwal, kemudian Zulqa'dah, Zulqa'dah, kemudian terakhir Zulhijjah, yang ke-12. Nah, di dalam Al-Quran tidak disebutkan semua 12-nya. Ada yang disebutkan itu terutama Muharram. Yang disebutkan dalam Al-Quran dalam Muharram, apa namanya, Ramadhan maksud saya. Di dalam Al-Quran disebutkan Ramadan. Kenapa? Karena ada kata-kata Syahr Ramadan. Jadi, Syahr Ramadan Allah di unzilafihi Al-Quran. Jadi, disebutkan kata Ramadan itu di dalam Al-Quran. Jadi, kita ulangi. Buat 12 bulan ini, Pomeria, sudah ada sejak awal. Jadi, sejak manusia pertama terus-menerus dipakai, sampai kemudian ketika Nabi Muhammad kita lahir, juga ketahuan. Makanya, Nabi Muhammad kita ketahuan lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Kenapa? Karena sudah digunakan pada saat itu. Artinya, pada saat Nabi lahir, ya bukan Islam belum ada. Artinya bahwa Al-Quran belum turun. Tetapi, sudah dihafal oleh semua orang bahwa lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Orang-orang sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi ada, itu tahu semua tanggal-tanggal kelahirannya. Yang tidak tahu adalah tahunnya. Karena penghitungan tahun di Mekah pada saat itu tidak ada patokannya. Makanya, biasanya, di parameternya atau patokannya dikaitkan dengan peristiwa. Seperti misalnya, Nabi lahir pada saat Ka'bah diserang atau dikepung, namanya Tahun Gajah. Karena tidak ada perhitungan tahunnya. Maka, belakangan, kemudian dibuatlah patokan tahun, yaitu patokan hijrah. Apa pertimbangannya? Kita tidak tahu persis. Yang pasti adalah bahwa yang digunakan orang yang bersepakat pada saat itu adalah pada saat Nabi pindah dari Mekah ke Yastrib, yang kena dijadikan sebagai tahun pertama Komariah Hijriah. Sedangkan orang-orang Nasrani menggunakan tahun kelahiran Nabi Isa sebagai perhitungan tahun, yaitu tahun Syamsia Miladiyah namanya. Kenapa Miladiyah Milad? Artinya kelahiran. Syamsia menggunakan matahari yang dihitung sejak kelahiran Nabi Isa. Maka disudah dengan Syamsia Miladiyah, sebaliknya kita Islam disudah dengan Komariah Hijriah. Berikutnya, Ustawa Yudin kalau tidak salah tadi mempertanyaan juga. Iya, Ustaz. Syukuran-syukuran, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Siapa, Ustaz? Agak sedikit teror nih komputernya, Ustaz. Hanya sedikit mendalami pendalaman aja, Ustaz. Mohon di pendalamannya soal ayat-ayat surah-surah yang dimulai dengan kata sabbaha subahana sabi'isma yang tadi disampaikan Ustaz itu ada yang menggunakan film. Kalau ini kan film di ruba'i ya. Yang wazannya sama fa'ala ini sabbaha. Jadi benar-benar Allah yang yang apa disucikan gitu. Disucikan yang saya pendalam Ustaz soal lillah itu kata lillah itu kan hakikat ekstensi Ustaz ya. Bahwa hanya dia gitu pemilik dia dia lah sesungguhnya. Lillah yang maafis sama dan pertanyaan saya apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita kan lillah yang maafis sama salah satunya kita dalam manusia gitu yang berpikir gitu yang bisa memahami apa maksud Allah gitu lah berbicara kepada kita melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu dan menggunakan sabbaha lillah lillah ini kan apa yang saya mohon diluruskan pemahaman saya lillah ini kan eksistensi wujud yang biasa kita pahami sebagai kuditas tidak ada tidak ada yang lain selain ada dia lillah hanya kepunyaan dia mohon mohon penjarannya Ustaz terima kasih banyak ini pertanyaan juga yang sangat menarik kenapa menarik kalau kita lihat dari sisi bahasa harusnya disana sabbaha ilallah bertasbih kepada Allah jadi kalau kepada itu kan biasa menjadi ilah seperti misalnya zahabatuh ilas suki saya telah pergi ke pasar zahabatuh ilal mudiri saya telah pergi menghadap ke mudir direktur jadi ada ilah tapi disini sabbah itu bukan ilah tapi lillah sabbaha menggunakan kata lillah harusnya kan sabbaha kenapa karena kan apa yang ada di langit dan bertasbih harus bertasbih kepada sabbaha ilallah bertasbih kepada Allah tapi dalam ayat ini tidak menggunakan kata ilah tapi lillah apa bedanya bapak-bapak dari sisi bahasa kalau ilah itu kan menunjukkan ada jarak dari ke seperti contohnya misalnya subhanallah asra biabdi lailan minal masjidil haram ilah jadi ada jarak antara masjidil haram dengan masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa jadi kalau ada ilah itu berarti ada jarak jadi penggunaan kata li secara bahasa sebenarnya li itu artinya milik jadi kalau guru bertanya punya siapa ini liman hadha punya siapa ini kita mengatakan li ustad punya aku atau kakalami jadi kalau ada kata li man punya siapa jadi sebetulnya kata li itu adalah milik sebetulnya dan milik itu adalah ketidak terpisahan antara pemilik dan yang dimiliki cuma karena kita ini manusia adalah benda milik kita benda juga masih-masih membutuhkan beruang maka tidak bersatu tetapi dimanakah kesatuan pemilik dan yang dimiliki pada kesadaran yaitu kesadaran namanya itulah sebabnya walaupun kereta kita mobil kita jauh di tempat lain kalau kemudian rusak kita merasa bersedih padahal mobil itu di tempat lain kenapa karena tidak ada jarak antara kita dengan dia secara kesadaran jadi penggunaan kata li itu menunjukkan ada kesatuan jadi kata-kata sabbah menunjukkan ini ada kesatuan wujud ini adalah kesatuan wujud yang dalam bahasa Arab disebut dengan wahdat wujud yang dalam bahasa Jawa disebut dengan manung galing tidak ada tidak ada pemisahan Allah tidak pernah berpisah dengan makhluknya karena kalau dia berpisah kan ada ruang masing-masing punya ruangnya Tuhan punya ruangnya dan makhluk punya ruangnya dan ketika makhluk punya ruangnya berarti membatasi ruangnya Tuhan berarti kan Tuhan kehilangan kemutlakannya tidak mungkin maka dengan demikian adalah yang disebut dengan apa saja selain Allah itu adalah wujudnya tidak akan pernah bisa ada kalau tidak diwujudkan Allah jadi adanya sesuatu adalah karena Allah hadir di sana sebagai sumber dan platform keberadaannya sehingga apa saja yang kita tiadakan hakikatnya kita telah melawan yang ma'adah itulah sebabnya satu-satunya yang boleh kita hilangkan ataukah yang kita bisa ganggu ataukah kita bisa keluarkan dari eksistensinya adalah yang diizinkan Allah seperti kita mau makan misalnya beras ya kita harus makan beras beras yang kita makan bukan hilang eksistensinya kenapa? karena dia mengalami transformasi dari beras menjadi nasud jadi dari nabati menjadi nasud jadi beras itu kan tadinya nabati menjadi tumbuh-tumbuhan tapi dengan kita makan dia bertransformasi menjadi nasud dengan bertransformasi menjadi nasud dia naik pangkat dia naik tingkat karena dia menjadi lebih mulia karena begitu dia menjadi nasud dia menjadi Bani Adam ketika dia menjadi Bani Adam dia dimuliakan seluruh makhluk sujud kepadanya nah dengan demikian makanya Nabi mengajurkan kita jangan pernah membuang nasi walaupun satu karena dia akan menentuk nanti kita di akhirat kenapa? karena semua nasi harusnya kita makan karena dia ingin ditransformasikan begitu juga ikan-ikan di laut kita boleh makan kita boleh ambil asal itu dimakan kalau diambil baru tidak dimakan itu dilarang memboros dan dianggap itu saudaranya syaitan jadi segala sesuatu boleh kita gunakan boleh kita ambil bisa kita keluarkan dari eksistensinya selama kita gunakan karena ketika keluar dari eksistensinya dia tidak hilang dia pindah kepada eksistensi lain namanya transformasi ini disebut dengan gerak substansi seperti itu nah Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih banyak atas kebersamaannya mohon maaf atas segala kekurangan ini Bu Dokter ada pertanyaan lagi ya jadi sudah tadi ya yang satu lagi Bu Yeni ada doa ya jadi dari Ibu Yeni ya betul ini adalah Akila Gaisa Muntazah yang sedang dirawat rumah sakit dan kakaknya juga kakaknya Bu Yeni ya Bapak Sony Afri Son juga di operasi besok pagi baik Bapak sekalian mari kita tutup majlis kita dengan membaca patiah dan selawat untuk Ananda Akila Gaisa Muntazah yang sedang dirawat rumah sakit yaitu Ananda Jumah Kita Ibu Yeni dan juga kakak Ibu Yeni yaitu Bapak Sony Afri Son yang akan operasi besok semoga operasinya berjalan dengan lancar ala hadhinia wa'alaikum dan soleha bihak Muhammad dan alimuhammad wa bihak Fatima wa bihak bali wa baniha khususan untuk Ananda Akila Gaisa Muntazah dan Bapak Sony Afri Son yang akan operasi alihimal fatiha salawat Allahümme salli ala muhammad wa alimuhammad Allahümme salli ala muhammad wa alimuhammad Allahümme salli ala muhammad wa alimuhammad Baji Suraat Al-Mustaqim Surat Al-Ladina Amta Alayhim Ghayri Al-Ma'adubi Alayhim Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam